Halo in people, berjumpa lagi dengan saya, Pauzan Al Rashid, dalam bahasa-bahasa. Kali ini kita akan membahas tentang kata ulang. Nah, apa sih kata ulang? Kata ulang itu pada dasarnya adalah sebuah bentuk kata yang diperoleh melalui pengulangan atau reduplikasi baik seutuhnya, sebagian, maupun melalui perubahan. Oke, yang pertama ada yang namanya kata ulang utuh. Jadi kata ulang utuhnya adalah suatu bentuk kata ulang yang mengulang seluruh bentuknya, baik kata dasar maupun imbuhannya. Ini disebut sebagai duilingga. Yang kedua ada yang disebut sebagai kata ulang sebagian. Nah, namanya saja sudah sebagian, jadi pengulangannya tidak utuh, hanya sebagian bentuknya saja. Ini disebut sebagai duipurwa. Misalnya, lelaki, sesama, leluhur, pepohonan, bebatuan, dan sebagainya. Oke, yang ketiga ada yang namanya kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan ini adalah suatu bentuk kata ulang yang kata dasarnya mendapatkan pengulangan dan bentuk pengulangannya itu mendapatkan imbuhan. Nah, misalnya, bermaaf-maafan, tarik-tarikan, ya, tolong-menolong, dan sebagainya. Oke, yang keempat ada yang disebut sebagai kata ulang semu. Kata ulang ini sebetulnya adalah suatu bentuk kata dasar, tapi strukturnya menyerupai kata ulang utuh. Misalnya, kupu-kupu, kura-kura, kunang-kunang, ubun-ubun, paru-paru, itu semua sebetulnya adalah suatu kata dasar, bukan kata ulang. Makanya disebut sebagai kata ulang semu. Nah, yang kelima ada yang disebut sebagai kata ulang berubah bunyi. Kata ulang berubah bunyi ini adalah suatu kata ulang yang bentuk dasarnya mendapatkan perubahan bunyi pada pengulangannya. Misalnya, ulak-balik, gerak-gerik, sayur-mayur, dan sebagainya. Nah, salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam pembahasan terkait kata ulang ini adalah ketika kita menuliskan judul. Kuncinya, kalau bentuk dasar dan bentuk yang sudah diberikan imbuhan sama-sama diulang secara utuh, maka harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan, bentuk dasarnya tanya, tapi sama-sama mendapatkan imbuhan per dan an. Tapi, kalau misalnya bermalas-malasan, tarik-menarik, itu tidak boleh ditulis kapital keduanya. Hanya huruf awalnya saja yang ditulis kapital. Oke, in people, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya Fawzan Al-Rashid, in today, in people's way. Dadah! Halo, in people. Jumpa lagi dengan saya, Fawzan, dalam edisi Bahas-Bahasa. Yang keberapa? Gue lupa. Disebutin nggak episode-nya? Tidak usah. Terus dengan saya. Halo, in people. Berjumpa lagi dengan saya, Fawzan Al-Rashid, dalam program Bahas-Bahasa, dalam edisi kata ulang. Kurang. Iya. Dalam dua kali. Iya. Oke, Fawzan Al-Rashid. Halo, in people. Berjumpa lagi dengan saya, Fawzan Al-Rashid, dalam program Bahas-Bahasa. Halo, in people. Terima kasih.